Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel MSDESO oke teman-teman pada kesempatan video kali ini saya kembali ingin berbagi tutorial buat kalian semua nah bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel MSDESO jangan lupa klik tombol subscribe nya nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat update video terbaru dari channel MSDESO oke di pembahasan di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghilangkan atau menyembunyikan aplikasi bawaan di HP Oppo atau Realme ya teman-teman nah disini saya akan kasih contoh 2 aplikasi yang pertama itu aplikasi APP Market dan Baca Plus kalian juga bisa hilangkan aplikasi yang lain ya teman-teman selain kedua aplikasi ini nah meskipun aplikasi ini dipindah ke depan kemudian kita hapus ternyata aplikasi Baca Plus bawaannya itu tetap ada di menu ya teman-teman meskipun kita cek info aplikasi kemudian di menu info aplikasi ini tidak ada menu untuk uninstall aplikasi tersebut oke jadi bagaimana cara menghilangkan aplikasi bawaan seperti Baca Plus atau aplikasi yang lain ya teman-teman kalian simak video ini sampai selesai supaya kalian paham langkah demi langkahnya dan cara ini juga efektif buat kalian yang ingin menghilangkan atau menyembunyikan aplikasi dari jangkauan anak-anak atau dari jangkauan teman-teman yang suka kepoin HP kita ya teman-teman oke jadi caranya sangat mudah kalian simak saja video ini sampai selesai mari kita ke tutorialnya oke untuk langkah awal sebelum kita menghilangkan aplikasi bawaan seperti salah satu contoh Baca Plus nah kita matikan terlebih dahulu untuk notifikasi aplikasinya ya teman-teman kita masuk ke bagian pengaturan kemudian ke menu notifikasi dan bilah status nah di bagian ini kita masuk ke kekelola notifikasi selanjutnya kita tinggal pilih mana aplikasi yang ingin kita matikan notifikasinya sebelum kita menghilangkan aplikasi tersebut jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman nah kemudian kita balik lagi ke menu sebelumnya oke dan sekarang kita coba hilangkan aplikasi bawaan seperti app market dan baca plus nah kita masuk lagi ke bagian pengaturan telpon oke kita cari menu pengaturan nah disini kita masuk ke bagian menu pengaturan telpon kemudian kita scroll saja sampai ke bawah sampai ketemu di menu keamanan kemudian kita masuk ke menu keamanannya nah di bagian menu keamanan ini kalian scroll saja sampai ke bawah sampai ketemu menu kunci aplikasi untuk menu kunci aplikasinya itu ada di paling bawah nah disini kalian klik di bagian kunci aplikasi setelah itu nanti kalian akan diarahkan untuk membuat kata sandi baru atau masukkan kata sandi yang sudah dibuat sebelumnya nah selanjutnya akan tampil halaman seperti ini pilih aplikasi yang akan di kunci karena disini kita ingin menghilangkan app market atau baca plus aplikasi baca plus jadi kita checklist saja hidupkan app marketnya kemudian baca plusnya kita pilih juga setelah itu kita klik kunci untuk langkah selanjutnya jika kalian sudah berhasil memberi kunci di aplikasi yang ingin kalian hilangkan seperti baca plus nah disini kalian klik di bagian gambar gembok di sebelah aplikasi yang ingin kalian hilangkan oke kemudian di menu ini ada sembunyikan dari layar depan jadi kalian hidupkan yang ini kemudian kalian diminta untuk mengatur kode akses fungsi kode akses itu sendiri itu digunakan nantinya untuk membuka atau melihat kembali aplikasi yang sudah dihilangkan atau disembunyikan dan untuk pembuatan kode aksesnya itu diawali tanda pagar dan diakhiri tanda pagar untuk angkanya sesuai dengan keinginan kalian kemudian klik selesai nah selanjutnya kita tunggu sampai tombol selesainya hidup kemudian kita klik selesai nah disini juga kita bisa mengaturnya kembali sembunyikan dalam tugas dan sembunyikan notifikasi kalian bisa hidupkan semua jadi gimana teman-teman sampai sini paham mari kita coba di aplikasi app market nah kita klik kemudian kita hidupkan bagian ini sembunyikan dari layar depan oke selanjutnya kita coba cek di bagian menu awal apakah aplikasi yang sudah kita hilangkan itu benar-benar sudah tidak muncul lagi atau gimana ya teman-teman oke kita coba lihat di menu awal ya nah di bagian menu awal disini sudah tidak ada aplikasi baca plus atau aplikasi app market ya teman-teman oke jadi sekarang kita lanjut bagaimana sih cara untuk melihatnya kembali aplikasi yang sudah kita hilangkan atau kita sembunyikan kalian masuk ke bagian menu dial up kemudian kalian ketikan disini kode akses yang sudah kita buat diawali tanda pagar dan angka setelah itu diakhiri dengan tanda pagar nanti akan muncul halaman seperti ini aplikasi tersembunyi aplikasinya akan muncul disini ya teman-teman oke gimana sampai sini sudah paham mari kita lanjut bagaimana cara mengembalikan ke semula oke kalian masuk ke bagian pengaturan keamanan kemudian kalian masuk ke kunci aplikasi setelah itu kalian masuk ke aplikasinya kemudian disini kita matikan dan kita coba lihat kembali di bagian menu nah jadi sekarang aplikasinya muncul kembali ya teman-teman nah untuk masalah seperti ini saya sendiri juga merasa risih ketika ada aplikasi yang tidak ingin saya munculkan di aplikasi tapi tidak bisa dihapus itu juga sangat risih ya teman-teman oke mungkin cukup sampai disini video tutorial kali ini jangan lupa klik subscribe-nya nyalakan lonceng notifikasinya bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya nah terakhir dari saya sampai ketemu di video selanjutnya terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati